Rumah milik warga desa Cepulek Gidul, Normanto, roboh setelah terdampak gempa 6,4 maktidudo di Bantul, Yogyakarta. Robohnya bangunan rumah milik Normanto diduga karena pondasi yang tidak kuat setelah adanya getaran tanah. Tetangga Normanto, Abdul Jamil, menceritakan robohnya rumah Normanto terjadi pada minggu pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Normanto berada di dalam rumah bagian belakang sementara anaknya sedang pergi. Beruntung saat kejadian, rumahnya tidak seketika roboh, melainkan roboh perlahan sehingga Normanto bisa diselamatkan oleh warga. Meskipun ia sempat tertimpa kayu dan mengalami cedera ringan. Ya mungkin kena getaran gempa itu, terus ya letak atau gimana, terus minggunya itu terjadi roboh itu. Kalau di kemarin, terasa Pak gempanya di sini? Terasa? Terasa ya, tapi enggak segitu getarannya, enggak banyak lah. Tapi kerasa gitu. Mungkin kemarin denger suara buruk atau apa, Pak? Ya, itu ada mungkin dari Patan, Belandar, atau usuk-usuk itu, kan kerak gitu, terlalu buruk gitu. Sampai lama, anu robohnya itu. So, robohnya, ya kurang lebih lima menitah. Masalahnya kan enggak langsung, ya kan menyusul sampingnya, sampingnya, sampingnya gitu. Sebelumnya, TNI dan Polri telah membersihkan bekas puing bangunan rumah. Perangkat desa Cepulia Gidul, Mas Hati, mengatakan, Normanto usia 73 tahun tinggal dengan anak laki-lakinya Sudarman yang berusia 31 tahun. Normanto terdata sebagai orang dengan gangguan jiwa, sementara anaknya merupakan seorang tunawicara. Selain diduga di picu kebapantul, robohnya rumah Normanto, dilaporkan juga lantaran konstruksi bangunan yang kurang kokoh. Meskipun rumah berdinding tembok, namun mudah rusak. Pemilik rumah itu Normanto sama Sudarman. Dua orang? Dua orang itu yang bapaknya itu termasuk ODBG, dan Sudarman itu Cancat. Itu kerugiannya berapa? Kemungkinan ya kalau kerugian kita keser ya sekitar mungkin ya maksimal ya 100. Pemilik rumah sekarang tinggal di mana? Tinggal di adiknya di desa Setungti, dan yang Sudarman itu ikut kakaknya di sebelahnya. Oh berarti ngungsi di? Hmm di Setungti. Setelah kejadian, Normanto dan anaknya baru mendapatkan bantuan logistik dan belum mendapatkan bantuan program rumah layak huni dari pemerintah. Diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan dan para dermawan yang mau berdonasi untuk pembangunan ulang rumah Normanto dan anaknya. Tim Liputan, Cahaya TV